Dan saat ini saudara, kita sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada, Yancey, Arizona. Selamat malam, Mas Yancey. Selamat malam. Mas Yancey, kalau kita lihat ini kan update terbarunya, DPR tadi melalui Sufinda Suwamat ini menyatakan bahwa telah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi sebenarnya ini secara legal formal ini apakah betul DPR ini bisa menganulir putusan MK? Secara legal formal tentu tidak bisa DPR untuk menganulir putusan MK karena putusan MK merupakan penjelmaan dari prinsip-prinsip konstitusi yang sudah dibacakan oleh MK sebagai memberi makna paling tepat tentang bagaimana konstitusi itu mesti dijalankan. Jadi itu tidak bisa apalagi dianulir oleh DPR dan pemerintah. Justru terbalik sebenarnya harusnya MK lah yang punya kewenangan bahasa konstitusi untuk memilai, kemudian bahkan bisa menganulir, membatalkan norma undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Jadi jangan dibalik-balik, yang terjadi hari ini kan dibalik-balik gitu. Sudah dibuat oleh MK untuk menafsirkan pasal dalam konstitusi, justru itu yang dianulir oleh pemerintah dan DPR. Kalau tidak bisa dianulir begitu lantas kenapa begitu DPR cepat sekali begitu ingin merevisi undang-undang pilkada ini? Ya tentu ini tidak terlepas dari kepentingan politik ya apakah lagi pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah senantara lagi akan berlangsung. Jadi doa taatilah aturan-aturan berkaitan dengan pemilu oleh DPR supaya menguntungkan pendidak yang mau mereka usung. Dan kita tahu bahwa yang akan terjadi tentu dengan regulasi yang diusulkan oleh DPR itu akan semakin sedikit peluang kandidat untuk maju ya. Semaka sehingga akan semakin sedikit juga kandidat yang akan bisa maju, yang akan bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Dan kematis nanti akan terpilih bukanlah kepala daerah yang bisa menjelamakan aspirasi rakyat tetapi memang sudah didesain dari awal untuk kepentingan kelompok tertentu. Oke tadi kita juga sama-sama mendengarkan yang disampaikan oleh Sufi Dasko Ahmad bahwa DPR akhirnya membatalkan revisi undang-undang pilkada karena pada saat ingin rapat begitu tidak korum begitu. Nah apakah ini sudah resmi dibatalkan atau mekanismenya akan seperti apa? Apakah harus ada rapat lagi atau seperti apa? Kita harus hati-hati dengan praktik yang seperti ini ya karena kenyataan bahwa batal itu bukan berarti keputusan balik itu dibatalkan. Tetapi batal dalam pengertian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR itu adalah batal untuk disahkan di tingkat di rapat paripurna karena tidak korum. Itu poinnya. Jadi bukan berarti bahwa RUU pilkada yang sudah disetujui di tingkat balik kemarin itu menjadi batal. Kalau memang itu menjadi batal harusnya ada keputusan balik yang baru membatalkan itu. Berarti ada dua persepsi yang harus kita benar-benar telah ya. Ini bukan revisi undang-undang pilkada yang dibatalkan tapi DPR yang batal untuk mengesahkan? Batal untuk mengesahkan di rapat paripurna. Itu sebenarnya poinnya. Jadi sebenarnya posisinya sekarang masih menggantung. Kapanpun DPR bisa sebenarnya mengagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan itu. Jadi sehingga sebenarnya masyarakat perlu waspada dengan taktik-taktik yang seperti ini. Nanti masyarakatnya lengah ketiba-tiba diadakan rapat kemudian itu disahkan di rapat tingkat kedua. Berarti salah satu celahnya adalah tiba-tiba dalam tambah kutip mengelar rapat begitu. Atau ada celah lain? Ya, kalau memang betul DPR membatalkan rencana revisi ini harus ada keputusan balik untuk membatalkan itu. Jadi selama itu belum ada ini masih menggantung hingga menunggu untuk dibahas di rapat paripurna. Jadi itu bahaya ada di situ sebenarnya. Sehingga tentutan dari guru besar, aktivis, kelompok masyarakat, mahasiswa untuk mendesak supaya ini dihentikan. Memang harus ada wujud untuk dihentikan. Itu adalah memang balik kemudian mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan ini. Jadi tidak bisa itu diwakili oleh satu orang. Pimpinan DPR ini harus memang jadi keputusan di tingkat balik yang tadi yang sudah membuat keputusan untuk mengajukan ini untuk dibahas di tingkat rapat karipurna. Berarti harus ada keputusan baru begitu ya yang menyatakan secara formal memang DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada ini. Ini nanti mekanismenya akan seperti apa sehingga bisa dikawal begitu? Ya mekanismenya secara resmi apa namanya balik bisa memutuskan membuat satu keputusan baru untuk tidak menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Itu langkah yang paling konkret ya. Atau memang ada keputusan di tingkat pimpinan DPR berdasarkan BAMUS untuk menyebutkan bahwa ini tidak akan diagendakan rapat paripurna dalam waktu tertentu. Atau bahkan bisa jadi ini tidak akan diadakan rapat paripurna sampai dengan DPR berganti. Misalkan itu jadi lebih clear ya. Ketika tidak ada ungkapan itu ya ini masih main kucing-kucingan ini menunggu ya. Berarti kita jangan sampai terlena ya masyarakat jangan sampai terlena dengan pernyataan DPR yang telah membatalkan rancangan Undang-Undang Pilkada ini. Tapi kan sebelumnya balik ini kan sudah mengesahkan begitu. Apakah bukan mengesahkan tapi menyetujui begitu. Apakah balik harus membuat keputusan baru begitu tidak menyetujui dari revisi Undang-Undang Pilkada ini? Bisa. Bisa itu dilakukan bahwa setelah disujui oleh balik akan dibawa untuk ke rapat paripurna. Jadi balik bisa mengusulkan untuk ini tidak akan dibawa ke rapat paripurna. Kemungkinannya masih ada tidak? Karena kalau kita lihat jadwalnya ini kan rapat paripurna itu biasa digelar Selasa dan Kamis. Ini sudah Kamis berarti harus Selasa depan begitu. Berkejaran dengan waktu pendaftaran yang juga minggu depan sudah dibuka. Nah peluang yang kecil itu apakah masih bisa digodok ataupun dimanfaatkan oleh mereka-mereka termaksud anggota Dewan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada ini? Peluang itu terbuka apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan DPR ini kan proksi pemerintah. Mesti kita posisikan seperti itu ya. Jadi apa yang diinginkan oleh pemerintah pasti DPR akan bisa mempercepat itu. Apalagi kalau misalkan nanti disetujui di rapat paripurna akan cepat sekali bisa diundangkan. Diundangkan untuk mendapatkan nomor Undang-Undang gitu ya. Jadi biasanya sih dalam proses legislasi itu akan membutuhkan waktu beberapa hari ataupun minggu. Misalkan maksimal 30 hari gitu. Tapi dengan posisi yang sekarang semua kementerian, setnek, kemenkumham, kemendagri dibawah kontrol presiden. Yang juga sebenarnya mengontrol DPR juga itu akan secara teknis itu akan bisa cepat sekali dilakukan. Jadi jangan-jangan nanti tiba-tiba ini disahkan ketika hari injury time. Misalkan tanggal 29 pada hari terakhir pendaftaran. Misalkan begitu ya. Dan nanti akan bisa langsung diundangkan pada hari itu dan berlaku gitu. Dan langsung dimanfaatkan untuk kepentingan. Masih bisa seperti itu Mas? Masih bisa seperti itu yang terjadi. Jadi memang kita harus intensif untuk mengawal ini tetap waspada sampai dengan akhirnya ini dibatalkan. Secara resmi tentu tidak cukup dengan ucapan atau ungkapan dari salah satu pimpinan DPR. Tapi memang harus ada dokumen hukumnya yang menyebutkan bahwa ini dibatalkan. Oke jadi tidak hanya secara lisan begitu yang tadi sama-sama kita dengarkan. Tapi perlu adanya dokumen resmi yang menyatakan bahwa DPR ini betul telah batalkan revisi undang-undang pilkada ini ya? Betul, itu yang diperlukan. Oke. Nah menurut Anda sikap KPU akan seperti apa? Harusnya bagaimana? Kalau KPU posisinya sekarang karena belum ada aturan undang-undang yang baru yang berlaku. Maka KPU harus segera untuk menyesuaikan peraturannya untuk melaksanakan putusan MK. Jadi itu yang langkah yang harus dilakukan segera oleh KPU. Kun nanti kalau misalkan andai ini nanti akan tetap disahkan. Tetap KPU dalam selama itu belum disahkan. Maka KPU harus perlu segera untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan putusan MK. Itu yang harus dilakukan segera oleh KPU. Oke, diskusi ke DPR-nya akan seperti apa? Ya tentu tetap konsultasi dengan DPR ya karena itu ketentuannya. Jadi itu yang perlu diajukan oleh KPU untuk bisa bertemu dengan DPR. Jadi KPU sekarang mesti memposisikan bahwa belum terjadi revisi undang-undang pilkada. Itu poinnya gitu. Oke, poinnya adalah KPU harus mematuhi aturan dari Mahkamah Konstitusi begitu ya? Karena DPR belum mengisahkan rancangan undang-undang pilkada ini. Nah untuk timelinenya, kalau kita lihat ini kan akhirnya berkejaran dengan waktu begitu kan timelinenya. Karena kalau mau ingin mengisahkan berarti DPR harus menggelar rapat. Di sisi lain mereka juga terburu waktu. Pendaftaran sudah dibuka pekan depan. Peluangnya akan seperti apa? Masih seperti apa Anda membacanya? Sehingga kalau S&M ada peluang harus didorong begitu masyarakat untuk tetap mengawal hal ini. Satu sisi dari KPU memang harus hati-hati ya. Karena kelalaian atau ketidakcermatan pada tahapan ini, ini akan bermuara lagi kepada KPU dalam bentuk sengketa pemilu yang nanti juga akan diadili oleh MK. Jadi KPU memang perlu cermat. Karena sekarang ini belum ada peraturan undang-undang revisi undang-undang pilkada, maka yang dia jalankan adalah putusan MK. Apa yang mereka harus lakukan adalah menyampaikan kepada DPR untuk konsultasi mengenai perubahan dari KPU untuk bisa mengakomodasi putusan MK. Itu perlu mereka lakukan. Terlepas nanti DPR apakah itu akan mengulur waktu, itu kan persoalannya di DPR. Tetapi dari KPU sendiri harus sudah jelas langkah-langkahnya untuk menjalankan itu. Sehingga nanti kalau ada terjadi sengketa di MK atau sengketa pilkada, mereka tidak disalahkan. Oke, kemudian tentu saja ini menunggu revisi undang-undang pilkada. Kemudian meskipun DPR telah membatalkan revisi undang-undang pilkada ini. Anda melihat pengaruhnya ke peta politik ini akan seperti apa? Mengingat ini minggu depan sudah mulai pendaftaran. Ya tentu sekarang seluruh partai politik ataupun orang-orang yang akan maju sebagai kandidat perlu melihat putusan MK sebagai rujukan. Itu yang berlaku hari ini ya. Berlaku hari ini, detik ini itu adalah putusan MK. Karena belum ada peraturan yang lain ya, yang lebih baru lagi daripada putusan MK untuk mengatur mengenai tahapan pencalonan untuk pilkada yang akan dibuka pada minggu depan. Jadi patokannya memang harus kesana. Oke, patokannya keputusan MK dan harus tetap mengawal ya, sehingga betul-betul ada keputusan formil dari DPR terkait dengan dibatalkannya revisi undang-undang pilkada. Begitu ya, Mas Yanceh ya? Betul. Baik. Terima kasih apakah Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, Mas Yanceh Arizona telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Yanceh. Terima kasih.